Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel MAS Kali ini kita akan membahas tentang Cara verbal ijazah Untuk seleksi P3K Dimana verbal ijazah ini Ditujukan untuk semua guru di Indonesia Yang statusnya bukan PNS Dan sudah memiliki akun SIMPKB Karena ini kesempatan yang sangat baik Bagi semua teman-teman Maka verbal ini wajib dilakukan ya Oke untuk lebih jelasnya Berikut ini cara atau langkah Untuk melakukan verbal ijazah Pertama kita buka browser Dan ketikkan SIMPKB Lalu pilih masuk Seperti biasa Tampilan login ke SIMPKB itu Seperti ini ya Nah sekarang Kita masukkan surel Atau akun UKG kita Yang akhirannya Addguruku.id Dan juga passwordnya Kemudian tekan masuk Atau bisa juga tekan enter Ini adalah tampilan muka dari akun SIMPKB Kita geser ke bawah Dan pilih layanan info GTK Di sini ada dua pilihan Mau login langsung ke GTK Atau pakai login menggunakan SSO Juga bisa Saya akan pakai langsung login ke GTK saja Sebagai contoh kepada teman-teman Email dan passwordnya yang kita pakai di sini Adalah email yang sudah terdaftar ya Di Dapodik Begitu juga dengan passwordnya Harus sudah terdaftar Nah kalau teman-teman tidak tahu emailnya Email pribadinya Yang sudah terdaftar di Dapodik Silahkan minta di operatornya masing-masing Setelah itu Kemudian kita Masukkan kode Capca Dan klik login Langsung ada notifikasi Untuk verbal ijazah Kita tekan kolom yang berwarna kuning ini Dan hasilnya Akan tampil seperti ini Silahkan cari nama perguruan tinggi Atau universitas Tempat Anda lulus waktu S1 nya Apabila ada perubahan nama universitas Atau perguruan tinggi Tempat Anda kuliah dulu Maka saya sarankan pakai nama perguruan tinggi Atau universitas Yang tertera pada ijazah Anda Kemudian isi nama Prodi Lanjut kita isi nomor Indo Mahasiswa atau NIM Di sebagian perguruan tinggi Mereka memakai NPM Atau nomor pokok mahasiswa Tapi intinya sama saja ya Kalau sudah diisi Sekarang kita cek data kita Data tidak ditemukan Oh iya teman-teman Tadi saya pakai nama baru dari universitas saya Karena dulu ada perubahan Sekarang saya akan pakai Nama yang lama Kalau kasusnya seperti ini Maka kita isi secara manual Caranya adalah Kita klik unggah dokumen Ini yang warna merah ini Isikan nama universitas Atau perguruan tinggi Lanjut nama Prodi Dan isikan juga nomor Indo Mahasiswa Jangan lupa nomor dan tanggal ijazahnya Kemudian kita akan diminta untuk mengupload dokumen ijazah kita Dalam format PDF Pastikan orientasinya landscape Atau horizontal Kemudian yang terakhir Kita klik simpan Setelah itu akan muncul ringkasan data kita Kalau sudah muncul seperti ini Maka proses verbal ijazah Kita sudah selesai Baik teman-teman itu adalah cara Verbal ijazah Semoga ini bermanfaat Apabila teman-teman terbantu dengan video ini Silahkan klik subscribe Like dan share Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih